Oh ini belum mulai tadi maaf untuk saya peset makanya saya tunggu-tunggu enggak masih bisa kasih seperti biasa masyarakat baik saya buka dulu Baik kita mulai Pak ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alamin Wabihinasta'inu ala muridun yawatin Wassalatu wassalamu ala syurafil anbiya'i ul-mursalin Sayyidina maulana Muhammadin awalali wa sabiha'i jama'in nama wa'atuh Waqolal masyarakat Allah wa ta'ala Nafa'an nabi ulumihi wa mada'i nabi asrarihi wa bitum fita ra'ini amin Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Ustaz Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak sudah kelihatan ya Biar gak usah bolak-balik ya Jadi saya sudah siapkan materinya Tinggal geser nanti Iropnya sudah lengkap Tinggal terlebih dahulu kita baca Dan ini pak Saya coba ya Mengajar dari ujian kemarin Itu kan sudah ada sebagian yang nonton Evaluasinya teman-teman Yang nyoal Ustaz 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 Ya yang ditanya Jadi saya coba nanti langsung ujian praktek seperti itu Simulasi ujian Simulasi ujian Sehingga tidak kaget nanti ketika ditanya Ini jadi apa Kemudian ya mengingat materi seperti itu Jadi Sudah persiapan Karena bulan Juni Saya harap Ya Pak Azmi Masa just 1 terus Pak Ini Pak 250 halaman ini Tapi waktunya Pagi ya Minggu pagi Ya mudah-mudahan nanti ada waktu Bisa malam juga Bu Eni saya harap juga Terus Pak Azmi Kalau mau ikut Mas Alit Ayo Mas Alit Bacaannya Mas Alit Yang Perlu nanti Dirasah seperti itu Baik Bismillahirrahmanirrahim Terlebih dahulu Ya seperti biasa Silakan Siapa yang mau coba Dua sampai tiga orang Silakan Ayo siapa Pak Azmi atau siapa Ada yang lain Silakan Bersambung Oh silakan Pak Azmi Bismillahirrahmanirrahim Terlebih dahulu Hayatu Begairi Zakatin Syar'iyatan Ya Terus Terus Pak Ketemu nanti Ketemu nanti Fala Ketemu nanti Ketemu nanti Tasniyatil Madhukurati Bilmabasutati Tummasdathna Tummasdathna Min sya'aril Mayyitati Qauluhu Illal adamiya Aifa inna sya'aruhu Fa inna sya'arahu Tahirun Kemayitati Pak masih ada Yang salah Bagi ya Bagi Iya Iya siapa Yang mau coba Saya Saya Ustaz Bisa Ustaz Iya silakan Saya Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Wa azmul Maytati Wa sha'ruha Najisun Wa kadhal Maytatu Aydan Najisatun Wa ureedu Biha Azza'ilata Alhayata Biguairi Dhaqatin Shara'iyatin Fala Yustazna Hina'idhin Janinul Mudhaqati Iza Kharaja Min batni Ummihi Maytan Lianna Dhaqatahu Pidhaqati Ummihi Wa kada Guairuhu Minal Mustaz Nayatil Madkurati Fil Mabasutati Thumma Istasna Min sya'ri Maytati Kowluhu Illal Adamiya Ayy Fa'inna Shara'hu Tahirun Kamaytati Baik Baik Ayo Siapa lagi Bagus Sudah Bacaannya Cuman Masih ada Yang Sat Silahkan Siapa Mas Halid Mas Halid Mas Halid Bismillahirrahmanirrahim Wa dumul Maitati Wasya'ruha Najisun Wa kadal Maitatu Aedon Najasatun Wa urida Biha Jailatu Hayati Bi Guirida Katin Syaryatin Bala Yustasna Hina'idin Janin Ul Mudakati Hidha Khoroja Min Batinin Ummihi Maytan Liana Dakatahu Bidakati Ummihi Wakada Goe Wakada Goe Ruhu Min Al-Mustasna Yati Ilma Dukuroti Ilma Besutoti Summastasna Min Syah Summastasna Min Sa'ril Ma'etat Min Sa'ril Ma'etat Min Sa'ril Ma'etat Min Sa'ril Ma'etat Sa'ril Ma'etat Tika La'au Luhu Hila Adamiya Pain Hila Adamiya Ae Pain Sa'rohu To'hirun Kama'etat Tihi Ya Oke Saya minta Yang mewakili Ibu-ibu Ayo Bu Ini Mumpung Masuk Bismillahirrahmanirrahim Wa'admul Maitati Sa'ruha Najisun Wa'kada Al-Maitatu A'idon Najisatun Wa'uridabiha Azza Ilatu Al-Hayatu Bigu Ridzakatin Syariyatin Fala Yustasna Hina'idin Janinun Al-Mushakatu Iza Khoroja Min Min Batni Ummihi Maitan Lianna Dhakat Tahu Fidhakati Ummihi Wa'kada Ghoiruhu Min Al-Mustas Min Al-Mustas Niyati Al-Mudpurati Filma Besutati Sumuh Min Sya' Ilmaitati Kow Lahu Illal Adamiya A'ifain Ba'inna Sya' Roha Ba'inna Sya' Roha To' Hirun Kamay Tatihi Tapi masih ada yang salah Bu Mana ya Ini Mustas Niyan Bukan Mustas Niyan Janinul Muda Katu Tadi Coba Kalau kita lihat dari Iropnya ini ya Iropnya sudah kelihatan ya Terus di pinggir ini Saya numpang sponsor Numpang iklan Kelihatan Aman Aman Ini mau ngaji Mau ngiklan Bilangnya kemarin Aman Nanti kalau sudah keluar Justuanya Sudah dibeli Iya Oke Baik Coba ya Kalau kita lihat dari Bacaan ini Kita baca sama-sama Jadi Apa namanya Coba Bapak Ibu Mas semuanya Ini kan jadi Mubtada Maka dibaca apa Sudah benar Semuanya Seperti itu ya Kemudian disini Muda pilih Maka dibaca Bacaannya Kemudian Karena disini Maka harus diikuti Entah nanti ikut pada Maitati Atau Maka Kira-kira Ini apa bacanya Wasya'riha Atau Wasya'ruha Wasya'ruha Maktub Kak Hajar Wasya'ruha Kemudian Disini Khobar 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 Maka dibaca Najisun Ketiga ada yang Baca Najisun Sekarang sudah Dikirimin Mas Kamal Dikirimin ilmu Apa bedanya Najisun Sama Najisun Kalau Najisun Ini memang Benda kan Pak Kalau Najisun Itu memang Ini Saya gak pernah Baca Najisun Memang Bacanya Najisun Dari dulu Karena sifat Musyabihah Kalau Najisun Inamal Mushrik 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 Bukan orangnya Tapi Pekerjaannya Makanya istilahnya Najis Sudah Sudah benar Sampai disini Mungkin Semuanya benar Muitati Wasya Ruha Najisun Kemudian Disini mungkin Semuanya Benar ya Bacanya apa Wakazah Karena disini Terdiri dari Huruf Jarmajrur Sekaligus Maka disini Berikutnya Mubtada Makhornya Ada di Najisatun Tapi disini Menjadi Badal Maitah 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 Badal Berarti karena disini Khobar Muka Maka disini Ikut Badal Jadi Rafa Juga Kemudian Disini Sudah Umum Betul Ayudun Bisa Mhafal Mutlak Maka disini Maka dibaca Najisatun Nah disini Banyak Nabrak Ada yang Baca Uridu Siapa yang Baca Uridu Ngaku Ini Bilmati Majhul Uridah Aroda Dijadikan Menjadi Uridah Saya Tanya Kalau Akomah Berarti Dibaca Ukimah Sama Dengan itu Ukimah Uridah Dan Dimaksudkan Nanti Seperti itu Artinya Kemudian Disini Jarmajrur Apa ini Bacanya Setiap Fi'il Pasti Mempunyai Naibul Fa'il Entah Disimpan Atau Zahir Di sini Zahir Naibul Fa'ilnya Ini Maka Dibaca Az-Zahil 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 Jangan Bukan Az-Zahil 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 Ambil dari Kata Zahil 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 Yang hilang Kemudian Berikutnya Disini Mudaf Ileh Boleh Mudaf Ileh Itu Isi Mudaf Pake Al Ini Pernah Saya Jelaskan Ya Tadi Anda Sifat Iya Kehidupan Itu Sifat Dari Zahil Yang Hilang Kehidupannya Bu Alip Yang Hilang Apanya Kehidupannya Seperti itu Tapi Dijadikan Mudafile Biasa Ya kan Apa istilahnya Mas Mas Zul Itu Almu Ketapar Ya Jadi disini Boleh Pake Al Kalau Isi Mudafile Itu Pak Pake Al Siapa Ini Oke Jadi Boleh Isi Mudaf Itu Bu Kalau Mudafile Pakai Al Dengan Catatan Isi Mudaf Dengan Al Asalkan Dia Itu Berupa Isim Sifat Ya Dia Alfiah Nya Wawas Al Bidal Mudaf Fim Mugtafar In Wusilat Bisa Nikal Jadis Sya'ar Jadis Sya'ar Itu Diperbolehkan Asalkan Isi Mudaf Itu Berupa Sifat Sama Dengan Al Mungkoti Ro'ihati Yang Di depan Itu Al Mungkoti Ro'ihati Sebenarnya Bolehkah Kita Amalkan Azza Ilatul Hayatu Boleh Tapi Disini Jadi Fa'il Nantinya Oke Maka Ini Diamalkan Boleh Mengatakan Seperti Itu Artinya Sama Sama Di sini Mutaf Ilahnya Itu Berupa Apa Namanya Mutaf Ilahnya Itu Berupa Subjek Misalnya Misalnya Huah Dori Buzah Zahidin Sama Dengan Mengatakan Zahidin Zahidin Itu Secara Makna Adalah Objek Tapi Objek Nya Dijadikan Mutaf Ilah Boleh Boleh Saja Kemudian Ini Jelas Jermajur Maka Dibaca Ini Mutaf Dibaca Ini Naatnya Syari 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 Ada yang Baca Syariah Syariah Nggak Kebalik Syari 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 Sifat Itu Seperti Ini Boleh Dia Jadi Naat Kalau Berupa Kalimatnya Tersebut Walaupun Bukan Berupa Isim Mushtak Kan Biasanya Sifat Itu Berupa Isim Mushtak Isim Fa'il Isim Mafol Ini Kok Bisa Syariah Ini Syariah 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 Boleh Kalau Dia Terdiri Dari Ya Nisbat Maka Disebut Dengan Isim Nisbat Boleh Asyafiyyuh Misalnya Seperti Itu Itu Jadi Sifat Oke Coba Siapa Yang Mau Mengartikan Baca Dan Artikan Kita Mofotetnya Dulu Admu Apa Nanti Bisa Mengurangi Beban Yang Menterjemah Admu Artinya Daging Tulang 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 Admu Al-Maitati Apa Bangkai Bangkai Kemudian Sa'arun Apa artinya Bisa rambut Bisa bulu Tergantung Tempatnya Tergantung 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 Oke Siap Kada Begitu Juga Al-Maitati Tadi Bangkai Aydan Juga Najis Satun Najis Kalau Sampian Tahu Aroda Artinya Bergendak Maka Artinya Apa Kalau Dimajuhulkan Dikendaki Atau Dimaksud Biha Nanya Azza Ilatu Hilang 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 Karena isim fa'il kan Jadi yang hilang Seperti itu Yang hilang Al-Hayati Kehidupan Kehidupan Biha Dengan Selain Selain Zakatin Sembelihan Mana ada Kot Zakatin itu Sembelihan Sembelihan Syariatin Secara syariat Oke Siapa yang Mau terjemah Silahkan Baca Dengan Benar Jadi Validasi Lafat Ini Validasi Bacaan Silahkan Pak Zeming Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Wa azmur Maitati Wa sa'aduha Najisun Tulang bangkai Dan bulunya Adalah Najis Wa kazal Maitatu Aydan Najis Zatun Demikian Juga Bangkai Juga Adalah Najis Wa urida Bihal Wa urida Bihazza Ilatul Hayati Bi Ghairi Dakatin Syariatin Dikehendaki Darinya Hilangnya Kehidupan Dengan Selain Semlihan Secara Syariat Oke Sudah pas Sekarang Pertanyaannya Adalah Siapa Yang Mau Saya Tanya Seperti Ujian Siapa Yang Mau Ngetes Seperti itu Baru Kita lanjut Nanti Pak Ini Soalnya Siapa Yang Coba Pak Azmi Bukan Bukan Pak Azmi Siapa Lagi Mohamad Mas Bukan Coba Bayang Siapa Ya Caranya Siapa Pak Kurni Yati Bu Kurni Yati Mana Bu Kurni Yati Siapa Yang Siap Lebih Lebih Sudah Mau Setiap Ujian Bulan Juni Silahkan Siapa Siapa Pak Salim Oh Iya Bu Kurni Hati Bu Ayo Siapa Salah Gak Apa Siapa Siapa Ini Dulu Pak Soalnya Banyak Namanya Kamal Mas Kamal Siap Mas Kamal Ikut Bulan Juni Kalau Ini Bener Saya Ikut Kalau Ini Saya Mundur Seperti Ini Pak Menyimak Itu Sama Tapi Jangan Mas Kamal Terus Nanti Bisa Gantian Tapi Kalau Ditanya Detail Satu Persatu Sampai Subuh Mas Kamal Bacakan Sampai Disini Dulu Atau Bacakan Semuanya Ulangi Bismillahirrahmanirrahim Wa azmul Maitati Wasya Ruha Najisun Wa Kazal Maitatu Aidun Najisatun Wa Urida Biha Zailat Tul Hayati Bi Gairi Zakat Syar'iyatin Sudah Baik Saya mencoba Tanya Mas Amal Disini Tanpa Kisih-kisih Wa Azmul Maitati Disini Di Segi Kalimat Ada Berapa Kalimat Dulu Bisa Dihitung Ada Tiga Ada Tiga Kalimat Kemudian Gini Aja Biar Tidak Terlalu Tegang Azmul Disini Hukumnya Rafa Karena Menjadi Mubtada Coba Saya mau Tanya Yang Dinamakan Mubtada Itu Apa Kalau Kata Orang Indonesia Apa Yang Sepi Dari Amil Labziah Yang Dibaca Rafa Yang Sepi Dari Amil Labzi Artinya Rafa Dengan Amil Ibtidak Coba Azmul Maitati Disini Dinamakan Susudan Apa Mas Kamal Susudan Idhova Berarti Hukum Mubtada Disini Bagaimana Jara Disini Yang Dipaca Jara Ada Berapa Ada Tiga Apa Saja Ada Mubtada Jarmajrur Sama Satu Lagi Sabiun Bil Mubtada Bukan Pak Bantu Apa Satunya Satu Lagi Tawabi Tawabi Ya Masyad Tawabi Hukum dari Mudof Hukum Nyajar Hukum dari Mudof Tau Kasam Hukum dari Mudof Itu Bagaimana Hukum Dari Mudof Ya Maksudnya Hukum Hukum Irop Hukum Iya Kalau Hukum Bukan Partu Bukan Sunnah Bukan Wajib Hukum Irop Maksudnya Irop Dari Mudof Irop Hukum Mudof Itu Bagaimana Bukan Apakah Rofa Nasab Atau Jar Mudof Itu Ya Bisa Rofa Jadi Kalau Min Indillahi Indi Mudof Kok Jar Kok Dibaca Min Itu Tergantung Amilnya Tergantung Dari Amil Yang saya Tanyakan Iya Saya agak Bingung Agak ragu Wah Disini Wah Kalimat Apa Itu Istiqnaf Kalimat Huruf Hukumnya Kalimat Huruf Mabni Kenapa Mabni Mabni Itu Karena Karena Kalimat Huruf Iya Karena Huruf Wa Admul Maitati Wasyaru Haw Waw Disini Dinamakan Huruf Atof Maka Setelahnya Maktuf Isim Yang Dibaca Isim Yang Ikut Pada Kalimat Sebelumnya Itu Ada Berapa Ada Empat Apa Saja Ada Atof Naat Badal Sama Eh Atof Naat Badal Taukit Badal Naat Atof Taukit Badal Dan disini Badal Disini Atof Kira-kira Kalau Atof Menggunakan Huruf Atof Dinamakan Atof Apa Atof Menggunakan Huruf Atof Atof Maktuf Halo Halo Iya Pak Aaron Ini Gak move on Pak Irvan Masih Tad Gimana Caranya Ikut Dikrupsi Sudah Keluar Iya Atof Atof Nasak Itu Pak Imron Oh Atof Nasak Nggak mudah Masak Atof Nasak Kemudian Najisun Jadi Khobar Disini Hukum Khobar Bagaimana Rova Hukum Khobar Rova Kira-kira Najisun Rovanya Menggunakan Apa Menggunakan Toma Kenapa Menggunakan Toma Karena Sepi Dari Amilna Wasib Yakin Ayo Bang Tua Kenapa Isimu Mufrod 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 Kenapa Menggunakan Isimu Mufrod Karena Tunggal Ustadz Karena Bermana Tung Tunggal Terus Tidak ada Tambahan Karena Tidak Tidak Diakhiri Dengan Wau Jama Adip Tasniah Bukan Di sini Tunggal Karena Bermakna Di sini Dikatakan Wafrod Karena Bermakna Tunggal Dan Bukan Asmaul Homsa Kan Itu Definisinya Oh Iya kan Biar Ingat Ke materi Dasarnya Cukup Mas Kamal Siap Bersad Saya mau Tanya Berikutnya Siapa Yang Siap Bu Eni Atau Bu Ano Bu Kuniati Silahkan Siapa 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 Taufik Oh Mas Taufik Mas Taufik Siapa Ya Ya Oke Enggak Karena Belum Ada Muka Ini Takut Ketukar Kalau Belum Kenal Itu Nanti Pak Asmi Dipanggil Mas Kan Tekpedia Nanti Misalnya Kalau Mas Kamal Dipanggil Pak Kamal Saya Dianggap Tua Ayo Silahkan Pak Taufik Bapak Mas Ini Keduanya Silahkan Pak Taufik Coba Bacakan Dulu Dari Wakadha Terus Ba Uri Dabiha Azza Ilatu Alhayati Biko Ridzakatim Syari Yatin Ada yang kata Salah Tidak Jadi yang Mau ditanya Kalau Bacaannya Masih Salah Kan Wakadha Coba Sampian Tau Kah Kaza Itu Apa Zah Dinamakan Isim Apa Isim 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 Ayo Kalau Ayo Pak Apa Pak Isim 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 Isaro Hukumnya Apa Hukumnya Mabeni Isim Yang Mabeni Ada Berapa Ada Tau Isim Mausul Ada 6 Isim Mausul Isim Isaro Isim Ham Terus Isim Sarat Isim Domir Isim 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 Coba Kalau Almaita Disini Kan Irop Jadi Apa Badal Kenapa Menjadi Badal Disini Pak Karena Isim 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 Isar 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 Itu Bersamaan Dengan Al Maka Dia Menjadi Badal Atau Naat Badal Dari Isim Isar Ada Kaidahnya Mu'ar Rafun Badha Isha Rotin Bi'al U'riba Na'tan Aubayanan Aub Badal Ada yang Afalkan Nanti Pak Dijus Tiga Itu Saya Lampiri Usad Bertanya Sedikit Usad Ya Silahkan Siapa Sahrul Sahrul Ya Ya Kenapa Kenapa Ya Kenapa Tidak Maitati Gaza Kan Itu Gaza Huruf Jarma Jurur Ya Kenapa Tidak Maitati Kenapa Maitatu Kenapa Gak Wakatel Maitati Aidon Najis Satu Karena Disini Pada Apa ya Sebenarnya Kalau kita Niatkan Pada Jarma Jururnya Ya Boleh Baca Dibaca Apa Namanya Maitati Tapi Kalau Kita Niatkan Ikut Pada Badal Dari Hobarnya Hobarnya Kosisinya Pada Mahal Mahalnya Jadi Seperti ini Pak Kalau memang Pada kalimat Yang Mami Itu Bisa Dua Nanti Kalau ada Sifat Atau Kalimat Yang Ikut Banyak Itu Di Contoh Contoh Alvia Itu Ikut Pada Mahalnya Ikut Pada Pada Ir Seperti itu Ya Ya Sama Baca Wakatel Maitati Sama Gak Apa Tergantung Ya Kalau Kita Niatkan Ikut Pada Mahal Yang Menjadi Khobar Mokoddam Secara Jumlah Maka Dibaca Al-Maitatu Kalau Kita Niatkan Pada Jermajrul Kita Baca Wakatel Maitati Seperti itu Lebih cocok Al-Maitatu Kayaknya Karena Dia Badal Dari Ismisharony Iya kan Ismisharony Dimasuki Kaf Andai Kata Wadal Seperti itu Kan Wadal Maitatu Ya Pasti Wadal Maitatu Gak Boleh Gak Boleh Tapi Disini Kan Memang Kaza Jadi Gak Bapa Kita Niatkan Ikut Pada Jermajrul Bisa Juga Ada Al-Fiah Apa Kebetulan Saya lupa Lagi Kebetulan Saya lupa Jadi Dibaca Maitatu Dan Maitati Bisa Saja Asalkan Punya Alasan Itu Tadi Niatkan Tergantung Dari Niat Bahkan Seperti Ini Di antaranya Walaupun Gak Sama Analoginya Maka Muro Atan Menjaga Jermajrul Berarti Al-Maitati Menjaga Khobar Mokaddam Maka Al-Maitatuh Sama Dengan Waminan Nasi Mayyakulu Aman Nabilahi Waminan Yawmil Akhiri Wama Hum Hum Itu Menggunakan Domir Jamah Padahal Di depan Apa Man 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 Terus Waminan Nasi Man Yakulu Coba Kenapa Tidak Menggunakan Yakulu Luna Padahal Anas Berarti Man Itu Dianggap Mufrod Pada Atau Ikut Atau Menyamakan Dengan Man Itu Yakulu Pada Mannya Mannya Man Yang Dianggap Tunggal Sehingga Tidak Menggunakan Mayyakulu Tapi Terakhir Wama Hum Kenapa Tidak Mengatakan Wama Hua Bimumin Nah Itu Mero'atan Bahwa Lafat Man Adalah Jamah Seperti Itu Diantaranya Berarti Man Bisa Kita Anggap Tunggal Bisa Dianggap Jamah Kalau Dilihat Dari Maknanya Jamah Tapi Dilihat Dari Lafat Tunggal Oke Lanjut Pak Taufik Aydon Disini Coba Saya mau Tanya Aydon Ini Ada Fiilnya Kalau Mahful Mutak Itu Biasanya Ada Fiilnya Masdar Aydon Apa Fiil Madinya Pernah Dengar Aydon Ayo Ada 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 Mahful Mutlak Pak Taufik Taukah Apa itu Mahful Mutlak Disini Ditulis Dengan Mahful Mutlak Apa Yang Dilemahkan Mahful Mutlak Salah Satu Yang Dinasuk Ya Siapa Mau Dilempar Ada Ada Apa Bermakna Taukit Ya Bermakna Taukit Ada Tiga Makna Kalau Mutlak Taukit Makna Adat Kan Bahkan Kalau Di Atadrip Itu Terakhir Ada Dalil Bermakna Apa Berarti Hukum Maff'ul Maff'ul Mutlak Nasob Ya Isim Yang Dibaca Nasob Pada Berapa Maff'ul Mutlak Maff'ul Kuliah Jeli Kuliah 13 Halum Oke Oke Najis Satun Menjadi Moptadda Muachor Moptadda Muachor Hukum Moptadda Bagaimana Taufik Hukumnya Moptadda Dibagi Berapa Mungkin Moptadda Ada Dua Moptadda Apa saja Ini Kira-kira Moptadda Lohir Apa Domir Ini Lohir Kemudian Bentuknya Apa Najis Satun Dari segi Bentuk Ilmu Sorof Ilmu Sorof Syukatnya Itu Syukatnya Bismil Fa'il Namanya Apa Fiil matinya Apa Najis Satun Fiil matinya Najasa Najusa Najusa Karena kalimat Yang mempunyai Makna Karakter Itu Ikut Wazan Fa'ulah Hasun Nayas Sunu Bahum Ayat Kumu Najus Sayan Jusu Janub Baya Junubu Sehingga Nanti Najus Sayan Jusu Najas Satan Terus Sifat Masyabihannya Adalah Najis Satun Najisun Najisun Asalnya Najisun Tidak pakai Taya Menyesuaikan Waurida Coba Saya mau Pindah Silahkan Sudah Selesai Siapa yang Mau Disoal lagi Yang perempuan Coba Yang perempuan Bu Siap Bu Bu Kuniati Atau Mbak Siapa Bu Kuniati Siap Coba Bacakan Bu Bacakan Bu Waurida Mana tadi Waurida Biha Jailatul Hayati Di Wairida Katin Sarayatin Coba Bu Saya mau Tanya Bu Waurida Ada Berapa Kalimat Dua Dua Kalimat Pertama Kalimat Apa Kalimat Sudah Ada Sudah Ada Kisih-kisihnya Kok Kisih-kisih Kalimat Huruf Hukum dari Kalimat Huruf Semuanya Mabni Mabni Wakullu Harfin Mustahikun Lil Bina Katanya Albiya Itu Kemudian Disini Urida Kalimat Fi'il Madi Mabni Majhul Coba Fi'il Madi Yang Maklumnya Seperti Apa Bu Urida Ini Aroda Bisa Ditas Ribu Aroda Aroda Juridu Irodatan Mantap Terus Nggak Bisa Lanjut Terus Murodan Murodan Muridun Murodan Murodun Murodan Terus Isin Fi'il Amarnya Arif 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 Laturit Murodun 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 Oke Disini Fi'il Madi Apa yang dimakan Fi'il Madi Itu Bu Fi'il Lampau Ya Menunjukkan Fi'il Lampau Pendek Pendek Seperti itu Saja Pak Fi'il Lampau Hukum Fi'il Madi bagaimana Bu Fi'il Madi Berarti Hukum Fi'il Patah Berarti Patun Namin Nasop Bermed Hukum Fi'il Madi Mab Fahad Fahad Mati Anmun Marim Wahar Rikindih Rufi Mantap Terus Disini Kira-kira Sampai Tahu Semua Mab Fi'il Madi Ada Berapa Keseluruhannya Ada tiga. Tiga, apa saja, Bu? Fatah, terus yang yang ada yang ada wawunya itu Tomah, Tomah Fatah, Tomah, Su Tomah Di sini Fatah kenapa, Bu? Di sini kok dikatakan Urida, kok dibaca Fatah, kok enggak dibaca Tomah saja, atau Su Kenapa alasannya? Urida Urida Ada yang bisa bantu? Soh, di akhir bukan? Bukan, bukan Tidak bertemu dengan Amin Bukan, itu Fiil Modori Bertemu dengan Dori Roma Tidak arti Tidak ditemukan Dan mau jamaah Yang Nawasib Ambil Jawa Itu Fiil Modori Itu dimasuki Jadi beda, Mas Kamal Kalau dari depan namanya dimasuki Kalau dari belakang namanya Bertemu Bertemu Mas Kamal Padahal udah Bener ininya tadi Dalilnya Amin Amin Muharikin Dihirupi Enggak jadi salah ini Itu kalimat Tul haki Roda tul batil Namanya Kalimatnya Hak tapi Maksudnya salang Kembali ke sunah Kembali ke Al-Quran Oke Wa Uri Dabiha Setiap Fiil Madi Mabnim Najul Itu punya Naibul Fail Mana Naibul Fail Zailat Sudah tertampil Naibul Fail Itu hukumnya Rova Apa kira-kira Yang dinamakan Naibul Fail Mengganti Fail Gak ada yang lain Selain yang pendek Itu Jadi Naibul Fail Itu Subtansinya Adalah Objek Dari kata kerja Pasif Seperti itu Karena asalnya Aroda Azza Ilata Seperti itu Musonib Menghendaki Azza Ilatal Seperti itu Azza Ilatal Hayati Al-Hayati Mutafi'leh Hukum Mutafi'leh Hukumnya Jar Hukum Mutafi'leh Hukumnya Jar Berarti Susunannya Disebut Susunan Apa Halo Ya Dinamakan Susunan Apa Yang Dinamakan Susunan Itu Apa Ingat Yang Bermaknai Yang Yang Sesunan Idafa Adalah Menggabungkan Dua kata Atau Lebih Menjadi Satu Benger Pijan Atau Terdiri dari Mutafi'leh Sama Seperti itu Gampang Gampang ya Bewairi Jarmajrur Dekati Dekatin Mutafilah Harus Tanwin Disini Dekatin Buka Buka lagi Kitab Somalanya Ambil Mas 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 Nah Itu Sifat Seringkas Seringkas Situ Kak Anak Itu Tabi'ulil Man'oti Fi Raf'ihi Wa Nasbihi Wa Jadi Nah Itu Isim Yang Ikut Pada Man'ot Untuk Menjelaskan Sifat Menjelaskan Man'ot Ya Pada Ropah Pada Baik Pada Ropah Ada yang Menjelaskan Sifatnya Man'ot Ada yang Menjelaskan Yang Berhubungan Dengan Man'ot Ya Nah Hakiki Menjelaskan Sifatnya Man'ot Kalau Nah Sababi Yang Berhubungan Dengan Man'ot Seperti Itu Apa Artinya Apa Belum Nyampe Sifatnya Sifatnya Silahkan Sebelum Kita Pindah Bada Ya Biar Waktunya Itu Terselesaikan Semuanya Maka Pastilah Sudah Artinya Bahwa Matren Kan Juludul Maitah Bagaimana Dengan Tulangnya Maka Tulang Dan Bulunya Itu Juga Najis Maka Bangkainya Juga Najis Yang Dimaksud Dengan Maitah Itu Apa Yang Mati Atau Yang Hilang Kehidupannya Ya Mati Tanpa Dipotong Dengan Secara Syariat Dipotong Atau Disembeli Secara Syariat Baik Itu Tidak Memenuhi Syarat Sembelihan Karena Tidak Terpotong Semua Atau Karena Apa Ya Tidak Membaca Bukan Orang Muslim Atau Ahlil Kitab Seperti Itu Oke Gak Ada Pertanyaan Kita Lanjut Lanjut Ini Ada Kisih-kisihnya Siapa Yang Belum Baca Pak Pak Soleh Siapa Mas Mbak Pak Arief Semuanya Tanya Tanya Pak Ustaz Oh Tanya Bukan mau Baca Silahkan Siapa Arief Pak Arief Itu Dibaca Sa'ruha Itu kan Maktub Pak Yang ini kan Sa'ruha Ikut pada Ademu Pak Kan Atof Pak Baunya Atof Sya'ruh Maktub Namanya Tidak Pak Karena Nanti Disini Seakan Akan Mengatakan Wa'at Mul Maitati Komah Wasya'ruha Najisun Seperti itu Sehingga Pemahamannya Adalah Wa'at Mul Maitati Najisun Wasya'rul Maitati Najisun Seperti itu Pak Pak Arief Nah Inilah Bahasa Arab Yaitu Dengan Menggunakan Huruf Atof Itu Tidak Usah Mengulang Ulang Lafat Ya Sekali Lagi Mengatakan Wa'at Mul Maitati Wasya'ruha Najisun Sama Dengan Mengatakan Wa'at Mul Maitati Najisun Wasya'rul Maitati Najisun Seperti Itu Kalau Maktubnya Ke Kalau Nanti Wa'at Mul Maitati Wasya'riha Wah Gak Bisa Dan Adapun Tulang Bangkai Kemudian Tidak Karena Ini Mau Menyatakan Kembali Bahwa Begitu Juga Bulunya Seperti Itu Oke Oke Pak Arief Baca Sampian Ini Kendala Sinyal Tadi Udah Ngacung Oh Iya Silahkan Silahkan Ini Ada Kisih-kisihnya Jangan Salah Bismillahirrahmanirrahim Belan Gak Apa Kepala Yustasna Hina Ibin Janinin Amin Na'ibul Fa'il Pak Karena Nanti Tidak Dik Kecualikan Ketika Itu Iyalah Seperti Itu Atau Apa Itu Kalau Na'ibul Fa'il Berarti Dibaca Jani Ro'va Na'ibul Fa'il Itu Pak Maka Dibaca Pak Pak Arief Janin Tuh Ya Janin Nol A'ib A'ibin Janil Nol Maz Pak Pak Kok Ini Siapa Yang Nih Tunggu Pak Siapa Ini Bukan Na'id Janin Nol Udha Finlay Udha Udha Ile Ya Na'id Udha Tapi jadi naat juga bisa, kayaknya Ustadz ya. Janin itu nakiroh, ya. Iya, kalau jadi naat harusnya nakiroh juga. Berarti lebih tepat dijadiin mudah vilai. Tapi kalau janin kira-kira nakiroh apa Pak Rifat, Pak Janin? Janin, nakia Marifat kayaknya Ustadz, karena kan udah jelas janin. Janin, nakiroh. Soalnya nanti pengertiannya janin yang disembelihkan. Berarti kan kalau pakai yang itu biasanya naat harusnya. Harusnya iya ya. Gak ada redaksi yang aljanino ya, gak ada ya. Enggak. Enggak. Mungkin janin yang dimaksudkan itu udah jelas Ustadz. Janinul mutafilai dulu. perlu mutafilai dulu. Kalau perlu istighorong. Iya, iya. Lanjut, lanjut. Siapa tadi? Pak. Janinul mudaka. Anggap lah mutafilai dulu. Janinul mudaka. Karena janin itu masih. Janinul mudak muhti idha koroja minbatni umihi maitan. Maitan. Pak Arif, saya mau tanya Pak Arif. Fala. Di sini Fala. Terdiri dari kelimat huruf dan huruf semua. Berarti hukumnya apa Pak Arif? Fala. Kelimat huruf itu hukumnya? Hurufnya Mabni. Mabni. Coba saya mau tanya. Mabni. Ini kalimat huruf. Apa sih yang dinamakan Mabni itu? Tidak berubah. Iya, mantap. Kebalikan Mabni itu apa Pak? Murob. Murob. Kemudian Pak Yustasna. Di sini kalimat fi'l namanya fi'l mudhari. Hukumnya rohfak. Kenapa rohfak Pak? Halo. Iya, kenapa rohfak Pak? Yustasna. Kenapa rohfak? Kan di sini di Irop fi'lun mudhari on marfu'on. Kenapa rohfak Yustasna? Halo. Ya. Tidak bertemu nanti wukid. Yoko Bu, kenapa rohfak? Tidak masuk. Tidak dimasuki amir. 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 Maka hukumnya roh? Rofak. Rofak. Saya tanya di sini, rohfaknya dengan apa Yustasna Pak Arief? Kalau tidak bisa lempar. Rofaknya menggunakan apa Yustasna? Doma. Doma. Doma-nya dohir apa? Doma Mokotar. Doma. Doma Mokotar. Kenapa menggunakan Doma Mokotar? Ini memang Janinul Mudakati, Mas Kamal. Karena memang Aljanin, ada yang pakai redaksi ini yang di dalamnya itu memang... Kalau yang itu, yang Ma'rifat ini yang nakiru memang secara umum ya Janinul Mudakat. Tapi karena dimutapkan pada isi Ma'rifat, ya Ma'rifat juga. Janinul Mudakati. Terus? Apa tadi yang ditanyakan? Yustasna ya? Ya, Mokotar lahir. Mokotar lahir, Sat. Kenapa Mokotar lahir? Kenapa dinamakan Mokotar lahir, Pak Arief? Karena diakhiri dengan... Yang enak itu. Keroyokan, ayo. Keroyokan, ayo. Kita sholat. Semuanya bisa jawab. Kalau sama-sama itu pasti bisa. Kita sholabihi domiru tasniyati aujam in au muanah nasaqimu khotobaji. Kenapa dikatakan Mokotar lahir? Karena terdiri dari huruf... Ini apa? Mokotar lahir iya, Mokotar lahir bau atau iya? Kenapa Mokotar lahir? Alif lainnya. Di Fatma, Mabni Fatma. Fatma sebelum akhir, Fatma. Fatma. Kalau yustasni itu Mokotar iya. Di sini Mabni-nya Mabni apa? Dari segi... Mabni majhul ya? Mabni majhul ya? Majhul. Mabni yun, lil, majh? Mabni mujhal. Majhul. Coba. Mabni majhul itu kalau fi'il mudhari, caranya bagaimana memabnikan majhul? Doma awaluhu, mafutihah qabla akhir. Wafutihah maqabla akhirihi. Ya. Setiap fa'il mempunyai na'ibul fa'il. Mana na'ibul fa'ilnya ini? Nah, ya ni nul. Ya ni nul. Ya ni nul. Coba ada yang tahu hina izin ini? Hina izin. Ini singkatan dari apa? Hina izah. Hina izah. Hina menjadi? Dorob. 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 Dorob zaman ya. Kemudian izin menjadi? Tanwin. Mudhafile. Ada yang tahu tanwinnya pada lapat hina izin. Tanwinnya ini kan izah. Tanwin tanqir usah dia? Menodok. Tanwin iwat. Tanwin iwat. Tanwin iwat. Anil. 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 Anil apa ya? Anil. Jumlah. Anil. Jumlah. Namanya tanwin bu ya pak. Jadi asalnya hina izah. Ya izah itu kemudian dibuang kalimat setelahnya menjadi izin. Itu ada di atas ribu sedua itu. Hina izin secara iropnya. Kemudian Naibul Fa'il hukumnya Rafa. Maka dibaca jenil nul. Kemudian dimutupkan menjadi jenil nul. Mudhafekati. Coba. Pak Rief. Mudhafekati bisa nasrib kah? Atau siapa yang bisa mentesrib mudhafekat? Ada yang bisa? Mudhafekati. 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 Zaka Yuzaki Zaka Yuzaki Tadkiyatan 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 Cukup dulu Iza khoroja Izanya disebut dengan Tapi kadang syaratnya Tidak disebut Jawabnya Agak butuh jawab kadang Khoroja kalimat Namanya fiil Ayo sama-sama Hukum fiil mati Mabni Mabni-nya fiil mati ada Tiga Mabni fiil matinya apa Fathah, Dommah, atau Sukun Karena apa Fathah Karena tidak bertemu dengan Waujamaah Dommir Mutaharik Kemudian failnya dimana Dommirnya Mustathir Mustathir Takdirannya khoroja Kwa Mimbatni dinamakan susunan Jermatjur Mimbatni Kenapa tidak tanwin betni Karena dimudafkan Berarti Mimbatni ummihi Ada berapa susunan Mimbatni Ada tiga Jermatjur Mudaf mudaf pun ilai Mudaf mudaf pun ilai lagi Ada tiga Mudaf mudaf ilai dua Kemudian Jermatjur Mudaf mudaf pun ilai lagi Majin Maitan kenapa Nasob Maitan Al-Hal Hukumnya Apa yang dinamakan Hal Keadaan keadaan di sini yang dibaca nasab yang menjelaskan keadaan dari sahibul halnya ini alasannya Pak, jam berapa sudah Pak? 7 saya repot juga di soal satu-satu ini, kalau sama-sama sama-sama itu dimarahin orang saya kadang coba satu-satu bilang, jangan bareng-bareng yang mendengarkan nggak tahu dimarahin netizen sehingga malam di gantian aja Ustaz, malam ini siapa yang di tes, besok malam siapa kita mendengarkan masalahnya ini seminggu sekali bagus ini udah bagus Pak Haji Pak Haji baca Pak Haji yang bagus ya coba sedikit aja mulai dari Liana coba Bismillahirrahmanirrahim Liana zakatahu i zakati umnihi iya, mumpung benar semua stop Pak Haji takut sampai salah sudah sampai disini dulu tapi saya mau tanya Liana ada berapa kalimat Pak Haji? Pak Haji ada dua yang lain anu dulu Bu nanti dimarahin dua coba Liana dibantu aja ana itu kalimat apa Pak Haji ada kok kisih-kisihnya ya bapak pakai kisih-kisih jawab inna berarti dinamakan nasab nasbin dinamakan apa kalimat apa dulu tauqid huruf tauqid ya dan dia disebut dengan amil nawasih atau apa namanya beramal merusak merusak ya merusak amalnya anah bagaimana Pak Haji? nasab iya kok Pak Haji? tansibul tansibul isma wa tarfa'ul tarfa'ul khabar khabar iya kan Pak Haji? iya li'inna anna layta lakinna la'al ka'anna aksuh malika na'min amal itu kebalikannya kanah amalnya maka sekarang saya mau tanya mana kira-kira istimnya anah tindakati kok tindakati istimnya ini kan sudah ada Pak Haji takatah takatah gak apa-apa pakai ini lihat di sini gak usah malu-malu Pak Haji tapi saya mau tanya hukum isimnya anah bagaimana? nasab nasab hukum khabarnya anah? rafa' rafa' takatah ada berapa kalimat? dua dua ada kata dinamakan susunan apa? idofa idofa yang dinamakan susunan idofa itu apa Pak Haji? pengertian dalam satu kata gabungkan dua kalimat dua kalimat dalam satu kata atau lebih dua kata atau lebih ya pidakati jermat jurur ya gampang ya pidakati ummihi ummih kenapa dibaca jar Pak Haji? mudaf mudafilai mudafilai apa mudaf? mudaf 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 kalau mudaf kan gak harus sejar kedua-duanya ya kedua-duanya tapi kalau saya tanya kenapa jar jawaban yang benar apa Pak Suni? mudafilai mudafilai jangan jawab mudafilai kemudian kalau hi hi di sini dinamakan kalimat apa Pak Haji? haknya ini disebut damir damir apa yang dinamakan isim damir itu Pak Haji? kata ganti bagus ya kata ganti kata ganti oke ini kira-kira kata ganti dari orang keberapa ini? satu, dua, atau tiga ummihi satu bahasa Indonesia ini kata ganti dari orang ke orang pertama iya Kak Haji saya kalau kata ganti orang pertama itu kalau bahasa Indonesia oh iya nyah nyah itu kata ganti ke ketiga ketiga terus sudah Pak Haji ya eh terakhir siapa yang mau tanya yang mau ditanya ini masih ada satu lagi coba yang perempuan buah ini buah ini tadi ikut-ikut terus ayo sekarang wakadha wajiruhu wakadha wajiruhu kenapa dibaca rofa buah ini oh wajiruhu jadi itu ya apa nanya mubtada iya mubtada ya jadi khabar mubtada berarti ini mubtada makhar ya kurang mubtada muakhar kemudian wakadha wajiruhu kenapa tidak oh ini ada susunan apa ini wajiruhu itu mudok idofa susunan idofa ya sama ya dengan tadi itu ya dekat tahu berarti hukum simtomir hukumnya hukum dari simtomir mabdi mabdi minal mustah senayati disebut dengan susunan jar majro risim yang dibaca jar ada berapa buah ini ada mustah senayati coba anda bisa tasripkan sambian ini mustah senayati kira-kira dari ilmu sorob ini apa bentuknya tadi ada yang baca mustah senayat soalnya mustah senayat yang benar ya karena bentuknya adalah isim itu jama'amu anasalim ya jama'amu anasalim dari segi ini silah tasrif apa bentuknya mustah senayat iya mustah senayat Hamzahnya dapat dari mana? Ini motan lho. Istisna, istisnaan wa mustasnan. Iya, mustasnan. Iya, mustasnan. Bahwa mustasnin wa mustasnan. Mustasnan lagi. Karena bertemu dengan Alibdanta, ianya dikembalikan menjadi mustasnayat. Seperti itu. Oh iya. Bentuknya isi mafol, Bu. Ya, Bu Eni. Isi mafol. Ya, artinya yang dikecualikan. Seperti itu, Bu. Iya. Kemudian Al-Madhgurah, jadi apa ini? Jadi itu, na'at. Ya, dari ilmu sorob, kira-kira apa? Madhgurah. Nah, coba. Mafulun, berarti isim? Mafulun. Oh, artinya nanti kalau menerjemah yang di. Yang disebut. Yang disebut. Zekaroh itu menyebut, berarti magkur. Itu yang disebut. Di sini menggunakan mu'anas karena mencocokkan pada manutnya. Sama-sama mu'anas. Film afsutoti disebut dengan susunan? Jarmaj. 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 Oke. Cukup. Siapa yang mau menerjemahkan? Ayo, Pak Imron. Mana Pak Imron? Atau mau disoal nanti? Ayo, siapa yang mau menerjemahkan? Ayo, Mas Soleh atau siapa? Pak Sarul. Semuanya. Siapa saja? Ayo, Pak. Halo? Mati lampu? Mati lampu? Sarannya. Pak Jaka Soleh. Ayo. Mau terjemahkan, Pak Imron? Ayo, Pak Imron. Mau terjemahkan? Nima. Nima aja, Ustaz. Nima. Oh, jangan, Pak Imron. Ayo, Pak Imron. Mas Soleh, Mas Soleh. Terjemahkan, Mas Soleh. Kemana ini orangnya? Pak Sarul? Pak Soleh, Pak Pak Jaka. Ada Pak Soleh, ada Pak Jaka. Tiap dulu aja, Pak. Tiap dulu aja. Oh, ya. Pak Taufik, mau terjemahkan? Ayo, saya pandu ya. Ayo, terjemah sama-sama. Fala berarti artinya? Maka tidak. Maka tidak. Yustasna. Dikecualikan. Bila dikata Yustasna itu mengecualikan. Yustasna berarti tidak di. Seperti itu, karena majul. Hina izin. Hina itu ketika izah itu. Ya, ketika juga. Hina izin ketika itu. Itu, ya. Iza itu. Maka, jadi, Hina izin ketika? Itu. Ketika itu. Janinul mudaqati. Jadi, naibul fa'il. Artinya, janinul mudaqati. Janin yang disembeli. Janin yang disembeli. Boleh. Iza khoroja. Apabila keluar. Apabila keluar. Fa'ilnya dimana fa'ilnya? Fa'ilnya mustatir. Maka, izah khoroja ketika keluar. Apa janin? Janin. Min betni. Betni itu artinya apa? Dari perut ibunya. Perut ibunya. Kalau sapi. Induknya. Induknya. Maitan. Dalam keadaan mati. Makanya jadi hal. Menjelaskan. Dalam keadaan. Keadaan. Keadaan mati. Kenapa? Belianlah. Karena. Karena. Sungguhnya. Penelitannya. Sebegah di ummi. Pada penyembelian ibunya. Pada penyembelian ibunya. Induk-induknya. Induk. Sama-sama ummi. Kalau bahasanya asap ya. Kalau ummi nabak. Wakadau khayiruhu. Dan begitu pula. Wakayiruhu. Dan begitu juga. Selainnya. Dari. Selainnya. Selainnya. Dari selain. Dari selain. Dari selain. Kasus ini. Minal Mustaf Nayati. Dari pengacualian. Dari pengacualian. Dari yang dikecualikan. Dari yang dikecualikan. Al-Makurati. Yang disebut. Yang disebut. Ilma besutoti. Dalam. Kitab Al-Makurati. Yang diperluas. Yang diperluas. Dari kata. Abbasato Pak. Allah itu. Mahabasit. Mablusud. Yang diluaskan. Yang dilebarkan. Atau yang. Yang diperpanjang. Sama Mabsutot. Yang luas. Luas. Oke. Gak ada pertanyaan sampai disini. Maksudnya gimana itu? Maksudnya. Maksudnya. Dan ini yang harusnya dimakan. Nanti. Nanti Pak. Nanti. Baca ini. Biar nyambung ya. Terakhir. Terakhir. Coba. Oke. Sedikit lagi. Siapa yang mau baca? Mau coba? Siapa? Pak Imron. Pak Imron. Tadi ada suaranya. Tak kirain headsetnya. Gak bisa. Ayo Pak Imron. Lanjut. Coba siapa sambil bersuara Pak Imron. Ayo Pak Imron. Baca. Ayo Pak. Ayo pelan-pelan. Gak apa-apa. Ini kan ada kisih-kisihnya. Summa. Summa. Suna. Bi-ilmati Pak. Summa. Bi-ilmati normal Pak. Is-sasna. Summa is-sasna min Syahril. Mudhafkan. Min Syahril. Min Syahril ma'id-adhi. Terus. mengucualikan apa yang mafulunbi? Kau? Kau lahu Kau lahu mafulunbi Terus ilal Ya, terus ilal Ilal Adami Adami, ya, ianya di sebelah, Pak, ya Ilal Adami Adami Kan, nak, Sob, kalau setelah ilal itu Kalau kita senanya Oke, ai Ai Pak, inna Pak, inna Pak, inna, sya, rohu Pak, inna, sya, rohu, terus Tohirun Oke Tohirun, kamai Jawa majlun, dan itu fa Satu Kamai Kalau diterjemah Sumbah Artinya, maka Kemudian Maka kemudian Istasna Dan Dikecualikan Oh, dikecualikan Mengecualikan 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 Bukan pengecualian Itu Mas Dar, kalau pengecualian Mengecualikan 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 Musonif Min Syahril Syahril Maitati Dari Bulu Bangkai Mengecualikan Apa Kaulahu Ya, kaulahu Pada perkataannya Bukan 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 Terima Itu disebut Hilal Adamiya Maka Di sini Ditegaskan Untuk Menyambungkan Pemahamannya Siap Siap Ustaz Dalam Perkataannya Kata Musonif Saranya itu Musonif Kitab Matan Itu Kemudian Mengecualikan Dengan Menggunakan Perkataannya Apa Hilal Adamiya Kecuali Manusia Adami Adami Artinya Kenapa Fain Nasya Rahu Karena Bunuhnya Bunuhnya Rambutnya Rambutnya Mahirun Suka Maitan Demikian Juga Bangkainya Uji Seperti Seperti Bangkainya Mayatnya 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 Oke Jadi di sini Syak Roh Syak Roh Ini bisa arti Bulu Bisa arti Rambut Tergantung Tempatnya Lagi-lagi Tergantung Rambutnya Apa Tempatnya Masa Rambut Dutis Seperti itu Gak bisa Ada rambut Mulut Oke Untuk Nakunya Jelas Tidak Suma Disebut dengan Huruf Namanya Huruf Isti'inab Karena permulaan Bukan hanya Wau Ada Suma Isti'inab Juga Istasena Ngecualikan Diambil dari kata Istasenayastasni langsung Ini Ini lho pak Kadang ada kalimat Yang langsung dipakai Pada Yang enam Sedangkan yang Yang Munjeronnya itu Gak dipakai ya Coba Mana munjeronnya ini Sana 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 itu artinya Apa namanya Jauh ya Bukan Sana itu lho Memuji Memuji Maka disini Langsung Sana iyal jamilah Sana iyal Ya betul Kemudian disini Jermajrur Sudah jelas ya Jermajrur Kemudian Disusun lagi Menjadi Susunan idofa Min sya'ril maitati Hukum dari mutafileh Hukumnya Ya Maka dibaca Maitati Istasna Butuh pada maf'ol Mengecualikan kepada apa Kaulahu Pada perkataannya Nah Makulul kaul Isi dari kaulahu Itu apa Ini lho Ini nanti Ada jumlah Sebenarnya Jumlah Tumakulil kauli Fi mahali Nasbin Badalun Badalun Badal dari kaulah Kaulahu I Disebut dengan Aitab siriah Maka setelah A itu Biasanya kalau Mufrod Atau tunggal Itu badal Tapi karena Kalau jumlah Ya sudah Jumlahnya yang Dijadikan Pak Inna Susunan Pak Pak Istiknaf Istiknaf Kemudian Inna Adalah Harputauqin Amil Nawasih Amil Nawasih Maka dibaca Syakro Karena disini adalah Kali-kali Syakro disebut dengan susunan Syakro disebut dengan susunan Kemudian khobar nya inna Karena khobar itu rapa Maka dibaca Kamai Oke ini hampir Pas aja pak Sehingga pemahamannya Apa ini Ya kalau kita bisa Menterjemah itu kita bisa Lebih mudah untuk memahaminya Ini maksudnya Tulang Tulang dan bulu Dari binatangkan kemarin itu adalah Julut kan minggu kemarin Maka tulang bangkai dan bulu-bulunya Itu Najis Begitu juga ya bangkainya Najis juga Maka yang dimaksud bangkai apa Wa uri da biha azza hilat Yang dimaksud bangkai adalah Hewan yang Meninggal 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 apa mati Mati Masih utan Kalau bangkai Mati Mati Kalau orang Kalau orang meninggal Jadi meninggal syahid Seperti itu ya Bukan mati syahid Kalau orang wafat Wafat syahid Gak ada juga Kalau orang kaya Meninggal dunia namanya Kalau orang miskin Mampus Kalau lama wafat Bihwairi zakatin Nah ini Pak Imron Maksudnya bahwa Yang dimaksud bangkai itu Yang mati Tanpa disembeli Secara syariat Sehingga Maka tidak dikecualikan Maka tidak dikecualikan Ketika itu Janinul muddekat Janin yang disembeli Ketika Keluar dari Perut induknya Perut induknya itu Dalam keadaan mati Ya Kenapa Karena Kalau ini Bukan pengecualian Seperti itu Pak Maksudnya Pak Binatang yang Lahir dari Perut induknya itu Ya Tuh Bunyi Petir Pak Bunyi helikopter Helikopter Punya siapa Ada Nek Nah Maka Itu tidak Termasuk Pengecualian Pak ya Kalau yang Janin Mati itu loh Pak Walaupun Itu Sah-sah saja Dimakan Halal Karena Walaupun Mati Dan Tidak disembeli Dia itu Memang ada dasarnya Seperti itu Memang dasarnya Jadi bukan Pengecualian Memang Secara hukum Memang Seperti itu Memang Secara hukum Seperti itu Berdasarkan Hadis Sehingga Itu bukan Pengecualian Kenapa Karena Sembeliannya Itu Ikut pada Sembelian Induknya 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 Ada beberapa Pengecualian Yang disebut Dalam kitab Yang lebih Banyak Topal Jadi Kalau kita Menyembeli Sapi Petina Kok ternyata Ada janinnya Janinnya itu Halal Pak Ya Gak najis Halal Tapi kalau Menyembeli Sapi jantan Terus tiba-tiba Ada anaknya Gimana itu Kenapa Tidak mungkin Kenapa Ya Kalau jantan Tidak mungkin Kan pas Nyembeli Sapi Petina Siapa tahu Kok sudah hamil Tidak ngerti Kalau Ternyata hamil Kita tidak tahu Halal Kalau ada Ada yang Sapi betina Apa Sapi jantan Ternyata ada Bayinya Haram Itu dimakan Karena tidak lazim Ya Pak Betul Pak Karena sesuatu yang tidak lazim Itu hukumnya Luar Memang Ano apa Ya Sama dengan Ini Kenapa Kumis Atau Ya Bulu yang ada di muka Kalau dimiliki Perempuan Walaupun itu Apa namanya Sebal Itu wajib dibasu Karena memang jarang Seperti itu kan Ada tiba butuh itu nanti Iya Lihiyah Lihiyah Lilunsa Lilunsa Walhunsa itu loh Beda kan Kalau yang Laki-laki Karena memang Jarang Kemudian Musonib juga Ini pengecualian Istasna Minsyadil Maitati Kaulahu Illal Adamiyah Baru kalau ini Pengecualian Kalau ini Dikecualikan Mulu Rambut Itu hukumnya Suci Ini pengecualian Kalau manusia Itu hukumnya Suci Begitu juga Dengan bangkainya Kecuali memang Tidak hancur Kalau hancur Itu najis kan Kalau setelah Di Gali Kembali Ketika Di napsuh Atau Di gali Hukumnya Najis Pak ada Pertanyaan Pak Ustadz Saya masih bingung Ustadz Tentang Naat Hakiki Sama Naat Sababi Tadi saya cek Di ini Ada contoh Yang bunyinya Dalam kitab Apa namanya Kauidul Gatul Arubia Saya cek Di sini Naat Hakiki Itu contohnya Ja'ar Rojulu Al-Fadilu Sedangkan Jadi perbedaannya Itu gimana Ustadz Untuk membedakan Antara Naat Hakiki Sama Naat Sababi Oke Perbedaannya Seperti ini Kalau Naat Hakiki Itu yang Disifati Adalah Manutnya Langsung Contoh Ja'ar Ra'idun Al-Alimu Al-Alimu Jadi saya Mau tanya Sekarang Yang Alim Itu siapa Mas Wahyudin Zaidun Maka Kalau Al-Fiah Itu pada Subtansinya Langsung Pada Subtansi Maknanya Artinya Secara Makna Kalau Naat Hakiki Mensifati Manutnya Maknanya Disebut Dengan Hakikat Hakiki Beda Dengan Sekarang Ja'ar Zaidun Al-Alimu Kemudian Ada Subjeknya Ahuhu Atau Abuuhu Saya Mau tanya Datang Zaid Yang Alim Saudaranya Yang Alim Itu siapa Sekarang Saudaranya Bukan Zaid Tapi Saudara Maka Kalau di Al-Fiah Itu Naat Sababi Adalah Dia Mensifati Sesuatu Yang Berhubungan Dengan Manut Kok tahu Berhubungan Dengan Manut Karena Ada Domir Yang Kembali Pada Manut Ini Al-Fiah Adanya Jadi Dia Yang Arti Yang Manut Dikembalikan Yang Manut Nya Zaidun Al-Alim Zaidun Al-Alim Al-U Al-Alim Al-Alim Macet Macet Kayaknya Indigo-nya kurang bagus Indigo-nya Di Kalimantan Ini kurang bagus Indigo Indigo Masih 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 Moti lampu katanya Pak Moti lampu Yaudah kita Tutup Saya rasa Sudah jelas Semuanya Ya Kita bisa bertemu lagi Pada kesempatan berikutnya Kesehatan Amin Amin Assalamualaikum Wassalamualaikum Walaikum warahmatullahi wabarakatuh